Intro Shalom teman-teman, Lidik Soehan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video dari seorang ustad Yang memberikan kesaksian pengalamannya pada waktu dia memberikan ceramah Di salah satu universitas terbaik di Indonesia Pertanyaan dari mahasiswanya adalah siapa pemilik surga sesungguhnya Dan ustad ini memberikan jawaban, jawabannya itu ternyata bukan diambil dari kitab Quran Tetapi dia mengutip ayat Alkitab Nah seperti apa videonya, mari kita simak bersama-sama Ini penting, waktu saya kuliah memberikan ceramah di universitas nomor satu di Indonesia Saya mahasiswanya cerdas nanya begini Pak saya percaya Yesus menyediakan tempat bagi saya di surga Pertanyaan saya, surga itu punya siapa? Kalau orang intelektual tinggi itu jelas susah Ya, ini jebakan Kalau Yesus bukan penguasa di surga Dia menyediakan tempat di surga Pak Fadil bukan penguasa tanda kutip ruangan ini Lalu dia bilang, ayo Pak Abram tinggal disini, tidur disini Nah kalau Pak Fadil bukan yang punya ruangan ini Lalu ada Pak Harefa datang sedusin Saya bilang sama Pak Harefa Lalu Pak Fadil yang nyuruh kesini Lalu emang dia punya kuasa disini? Saya merindik Tuhan, saya harus punya jawaban yang tepat Saya berdoa Ketemu Matius 28 ayat 18 Apa bunyinya? Tidak berbunyi kecuali dipaksa Nah oke lah Bunyinya begini Matius 28 ayat 18 Kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa Apa? Maaf, Anda itu merendahkan Yesus Bukan kuasa Segala kuasa Dimana? Tahu artinya segala Apa bedanya segala dan segala kuasa? Kalau segala kuasa Apa bedanya dengan yang kuasa? Kalau segala kuasa itu ada kata segalanya Kalau kuasa tidak ada Ya iya, anak-anak-anak juga tahu Tapi maksudnya Kalau segala kuasa Itu unlimited Tidak terbatas Tapi kalau Yesus punya kuasa Limited, terbatas Maaf, Presiden Jokowi Itu Presiden Kekuasaannya terbatas Nanti tahun 2024 Tidak bisa dibilih lagi Terbatas oleh lokasi Oleh waktu Tapi Yesus memiliki segala kuasa Dimana? Di surga dan di bumi Kalau Pak Fadil yang punya ruangan ini Lalu meminta saya penginap disini Tidak ada yang ngusir Pak Erfa mau ngusir? Oh enggak Orang udah dibeli Pak Fadil Dibeli Nah kira-kira seperti itu Jadi seperti itu Jadi Yesus punya segala kuasa Jadi dia janjikan kita pergi ke surga Menyediakan tempat kita di surga Dan dia yang punya segala kuasa disitu Haleluya Ya dibikinlah video dari seorang bapak ini ya Luar biasa jawabannya Siapa pemilik surga sesungguhnya? Dia mengutip Matius pasal 28 Ayat yang ke-18 Disitu dikatakan Segala kuasa Ya Baik di surga dan di bumi Itu dimiliki oleh Yesus Nah kita baca saja ayatnya Supaya kita lebih jelas teman-teman Matius pasal 28 Ayat 18 Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa Di surga dan di bumi Jadi ini benar ya Bahwa pemilik surga Atau yang berkuasa di surga itu adalah Yesus Kristus Itulah sebabnya Karena dia adalah pemilik Sekaligus juga dia yang berkuasa Atas surga dan bumi Kita dapat masuk Kalau kita percaya kepada dia Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu Pasti akan mendapatkan hidup yang kekal Itulah sebabnya ini sinkron dengan pernyataan Pernyataan yang disampaikan oleh Yesus Kristus Pada waktu dia bertemu dengan banyak orang Bertemu dengan para murid Bahkan bertemu dengan ahli-ahli farisi Mengenai keselamatan yang hanya didapatkan melalui Yesus Kristus Itulah sebabnya Dalam Yohanes 3 ayat 16 itu Itu adalah satu ungkapan yang sangat besar Dimana kasih Allah Dinyatakan dengan mengirim anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Itu artinya Orang dapat memperoleh hidup kekal Atau hidup di surga selamanya Ketika dia Percaya kepada Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan juru selamatnya Dari jawaban yang disampaikan oleh Bapak Ustaz tadi Benar Bahwa Yesus adalah pemilik surga Bahkan kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab ya Tidak ada seorang pun yang naik ke surga Selain daripada dia yang telah turun Dan naik kembali ke surga Nah itulah sebabnya Kita gak mungkin naik ke surga Yang bisa kita lakukan adalah kita makin jatuh Makin dalam Makin jatuh Makin jauh dari Tuhan Dan penghiburannya adalah Yesus Kristus mengatakan Siapa yang percaya kepadaku Maka dia akan memperoleh hidup yang kekal Dan luar biasa Nah Yesus adalah Tuhan Yang menjamin hidup seseorang Untuk selamanya Di surga Satu ayat lagi yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman Kisah para rasul Pasal yang ke 10 Ya Kita baca pasal 10 Ayat 34 Sampai 36 Lalu mulailah Petrus berbicara katanya Sesungguhnya Aku telah mengerti Bahwa Allah Tidak membedakan orang Ini bicara soal Bahwa Tuhan mengasihi semua orang ya Setiap orang dari bangsa manapun Yang takut akan dia Dan yang mengamalkan kebenaran Berkenan kepada dia Orang dari bangsa manapun Yang takut akan dia Yang hidup dalam kebenaran Dikatakan mereka itu berkenan Kepadanya Itulah sebabnya Di dalam ayat 36 Itulah firman yang ia suruh Sampaikan kepada orang Israel Yaitu firman yang memberitakan Damai sejahtera oleh Yesus Kristus Yang adalah Tuhan Dari semua orang Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan Bukan hanya untuk orang Kristen Bukan hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus Yesus Kristus adalah Tuhan Atas semua orang Karena itu kita perlu sadar Bahwa percaya kepada Yesus Kristus itu Adalah sesuatu yang sangat luar biasa Dan itu anugerah Karena hanya pada mereka Yang diberikan karunia Bahkan ditarik oleh Bapak Yang dapat mengaku Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Karena itu terus Kita bersyukur Karena di tengah banyak orang Yang menolak Yesus Kita percaya bahwa Yesus Adalah Tuhan Kelemahan banyak orang Dan kekurangan dari banyak orang adalah Tahu siapa Yesus Mengenal siapa Yesus Tetapi hanya sebatas pengenalan Hanya melihat Yesus Dari sisi kemanusiaan Bahkan banyak orang Menjunjung tinggi kehidupan Yesus Yang tidak berdosa Dan menganggap Yesus hanya Nabi Dan itu baik Tetapi kesalahan yang terbesar adalah Karena tidak menyadari Bahwa Yesus Kristus adalah Allah Kalau orang sampai mengenali Yesus Bukan hanya Datang ke dalam dunia Menebus Dan menyelamatkan manusia Tetapi juga melihat Yesus Adalah Tuhan Maka kita sangat bersyukur Kita akan memperoleh hidup yang kekal Kiranya video ini dapat menjadi berkat Bagi kita semua Dan kiranya Kasih Tuhan Senantiasa menolong Dan hidup kita Senantiasa setia Kepada Tuhan Yesus Kristus Yang telah menyelamatkan kita Tuhan memberkati Shalom